Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Musdalipa di informasi Musabakotilawati Al-Quran Provinsi Riau tahun 2017 Pemirsa hari ini merupakan hari kedua babak penyisih beberapa cabang dan golongan Musabakotilawati Al-Quran Provinsi Riau ke-36 di Kota Numan Di antara cabang dan golongan yang diperlombakan hari ini adalah Tartil Quran, Tilawah Anak-Anak, Tilawah Remaja, Tilawah Dewasa, Tahfiz 1 dan 5 Jus Tilawah, Tahfiz 10 dan 20 Jus, Cacat Netra, Tafsir Bahasa Arab, Kiraat Mujahwat Remaja, Khad Naskah, dan Khad Kontemporer Sekretaris Dewan Hakim Musabakotilawati Al-Quran Provinsi Riau ke-36 tahun 2017 H.M. Saman, Esos, M.S. Im usai melakukan tinjauan di beberapa lokasi lomba mengatakan pelaksanaan lomba berjalan lancar dan sukses bahkan semua cabang yang sedang berlomba disambut antusias oleh masyarakat dengan padatnya penonton di lokasi lomba Alhamdulillah rangkaian pelaksanaan M.T.K. ke-36 berjalan lancar dan sukses tadi beberapa lokasi kita tinjau pertama di cabang sahil Quran ini antusias sekali masyarakat anak-anak sekolah menyaksikan perlombaan sahil Quran tadi pagi tingkat putra sekarang putri sore ini dan seolah besok masuk final kemudian selesai itu kita menunjungi lomba khatul Quran khatul Quran ini sudah dilaksanakan dan sore ini masih sim final dan besok insya Allah final juga kemudian setelah itu kita melihat lomba tafizul Quran di masjid Baitul Rahman itu 1-5 jus ini juga ramai masyarakat menyaksikan begitu juga di arena utama lomba tilawak anak-anak kemudian di pahmil Quran itu makin seru ini merupakan locapan perlombaan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat begitu juga ofisial dan peserta karena ini merupakan wawasan dan kecerdasan anak-anak kita di dalam memperlombakan isi kandung al-Quran setelah itu kita akan melihat sore ini membaca menulis kandung ilmu al-Quran dan tafiz 10-20-30 jus di masjid Attaqwa Jalan Sudirman Kota Dumai Ketua Hakim Tilawa Cacat Netra Haji Masyari BA mengatakan untuk penilaian Tilawa Cacat Netra terdiri dari 4 kategori yaitu tajwid, fosoha, lagu, dan suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pun penilaian untuk Cacat Netra pada sore hari ini tentang penilaian ada 4 kategori yang akan dililai pertama tajwid yang kedua fosoha yang ketiga lagu dan yang keempat suara disini akan dilai oleh masing-masing golongan tadi 3 hakim hakim banding 3 orang yang pertama tajwid nilainya 30 nilainya 30 dikurangi kesalahan sedangkan yang fosoha juga nilainya 30 dikurangi kesalahan yang ketiga lagu nilainya 25 tertinggi dikurangi kesalahan dan suara nilainya tertinggi 15 dikurangi kesalahan sehingga nanti jumlah seluruhnya nilai tertinggi 100 dikurangi kesalahan itulah hasil terakhir untuk para peserta Demikian informasi Musababatilautil Pur'an Provinsi Riau Tahun 2017 Hari ini Selasa 12 Desember Tahun 2017 Saya Musdalifah dan rekan saya Joni Sudiana dari Kota Dumai melaporkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati